selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan bulan Ramadan inilah kesempatan yang luar biasa kesempatan yang sudah diberikan Allah untuk bertawbad maka dari itu mari kita berburu tawbad di bulan yang suci ini ada riwayat yang menyatakan bahwasannya Rasulullah beristighfar tidak kurang maaf tidak kurang dari 100 kali setiap hari nah istighfar ini harus tidak hanya disampaikan melalui lisan dengan ucapan Astagfirullah Ya Allah saya mohon ampun tidak tetapi perlu adanya pengakuan salah dari hati jadi seseorang menyebut mengucapkan istighfar tidak hanya di apa di mulut saja tetapi juga harus melalui dari hati nah istighfar inilah yang hendaknya dilakukan oleh seseorang karena istighfar ini merupakan ucapan yang singkat mudah di ucapkan dan manfaatnya luar biasa nah berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini merupakan anjuran supaya manusia supaya umat Islam melakukan tawbad karena memang tidak ada manusia yang sempurna maka mari kita gunakan kesempatan bulan Ramadan ini dengan melakukan tawbad tidak hanya tawbad dilakukan tidak hanya karena melakukan dosa besar tidak melakukan dosa kecil pun perlu kita melaksanakan tawbad nah seperti halnya kita sudah meluangkan waktu di malam hari ini sudah merupakan kesalahan menyanyiakan kesempatan di malam hari untuk takor ilallah ini sudah merupakan kesalahan pada diri kita jadi bersegeralah untuk bertaubat jadi tawbad ini tidak hanya di peruntukkan dosa besar saja tetapi dosa dosa kecil dosa-dosa kecil menyanyiakan kesempatan ini juga kita harus bertaubat tawbad tidak hanya dengan istighfar tetapi juga dilakukan dengan sholat sunah sholat sunah taubat namanya nah jadi dengan adanya kesempatan ramadhan ini marilah jangan menyanyiakan kesempatan kita bertaubat karena Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa manusia yang bertaubat mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati